Hai, my name is you. Welcome back. Di video kali ini, aku mau unboxing paket Secret Cupid. Secret Cupid adalah acara tahunan BookTube Indonesia setiap Februari, di mana kita, para member, bakal saling kirim kado secara misterius. Nah, member yang pengen ikutan, dia daftar dulu untuk ngasih data diri, nama, alamat, dan juga buku wishlist mereka, biar nanti Cupid-nya bisa milih buku yang pas. Ada batasan harganya juga, Rp120.000 untuk buku dan ongkirnya. Aku sendiri ngasih 5 judul, 3 non-fiksi, dan 2 fiksi. Setiap member bakal jadi Cupid dan ngirim kado ke target-nya, dan juga jadi target, ngerima kado, terus unboxing, dan nyari tahu siapa yang ngirim itu. Nah, ini paket yang aku terima, datangnya kemarin atau 2 hari yang lalu, gitu. Terus untuk ngasih tahu bahwa paketnya datang dengan selamat, aku nge-post di story, nge-take, eh, untuk ID. Biar nanti di-repost, terus siapapun itu Cupid-nya tahu, gitu, paketnya udah nyampe. Gak lama setelah posting story itu, aku dapet DM dari Acipa. Dia bilang, Alhamdulillah. Aku nangkepnya dia seneng, gitu, paket ini udah nyampe. Terus aku baleslah dengan agak bercanda. Itu gak kelihatan sih di DM-nya, tapi pas aku ngetank, aku ngomongnya, Apakah kamu secret cupid aku? Emoji panah, gitu. Terus dia bales, terus kayak ketangkep basah, gitu. Apakah Acipa secret cupid aku? Waktu itu paketnya baru datang, plastiknya aja belum dilepas sampai saat ini, dan aku baru nutupin alamat akunya sekarang. Tapi secret cupidnya udah... Ada kemungkinan sih bukan Acipa, karena mungkin aja dia cuma ngejebak, gitu. Seperti apa yang aku lakuin dari tahun ke tahun setiap secret cupid. Jadi aku kasih komen di video-video member yang ikutan, mulai nge-scroll ke postingan lama. Selain menjebak, aku juga mau nyari tahu, kan, tentang target aku, dan kemungkinan siapa itu cupid aku. Apalagi di tahun ini ada 19 orang yang ikutan, termasuk aku. Jadi aku harus menebak siapa sih secret cupid aku di antara 18 booktuber Indonesia lainnya. Dan nyangka tahun ini begitu gampang, karena cupidnya sendiri yang ngasih tahu. Tapi belum tentu, kan? Tapi itu kayak udah ngefek gitu di pikiran aku. Jadi gimana? Ya udah, kita unboxing aja paketnya dan cari tahu apa benar Acipa secret cupid aku atau bukan. Kalau bukan, ini pasti jadi... Ini malu-maluin banget. Sudahlah, kita unboxing aja. Mana gunting aku? Aku guntingnya sedemikian rupa, biar nggak kelihatan gitu alamatnya. Yang di dalam belum ditutupin soalnya. Oke, bentar aku nyoret si alamat aku dulu. Masih kelihatan. Masih kelihatan. Gimana ya? Yaudah lah, aku ngeliatinnya gini aja. Ini paketnya. Pakai kertas kado warna ungu. Dan ini paketnya cukup tipis sih menurut aku. Begitu dipegang kayak banyak bubble wrap-nya. Kemungkinan si cupid pilih buku yang tipis. Tapi lumayan gede juga. Apa ya buku pilihan aku? Aku lupa. Ada yang segede gini gitu. Coba aku bandingin sama buku yang lain. Tapi bisa aja jadi terlihat agak panjang karena bubble wrap-nya tebal. Bagaimana kita buka aja. Ternyata. Gampang ternyata. Tapi tetap butuh digunting. Aku ngguntingnya gini biar alamat aku nggak kelihatan. Ada plastik warna hitam. Oh, bentar. Itu ada amplop, ada nama aku. Oke. Bentar. Iya. Ini dia tampilannya. Stiker for you, another gift for you. Jadi kayak ada buku. Ada surat. Aliasi clue. Dan ada sticker. Dan ada hadiah lain. Bentar aku. Ini bukunya. Oh, udah kelihatan bukunya, judulnya. Ya ampun, Din. Kenapa nggak dibuka aja gitu? Biar nyeri tau bukunya apa. Kita bakal buka bukunya dulu. Terus kita bakal ke clue-nya. Dan juga si... Apa sih? GIF yang lain. Ya. Eh, bentar. Ini belakangnya tulisannya apa? Oh, nggak. Ini pake tulisan tangan. Bisa kelihatan sih. Berarti yang ngirimnya kemungkinan cewek. Atau dia nyuruh temannya untuk ngulisin. Tuh kan benang. Eh, tapi babar airnya cuma satu lap. Peace. Oke, udah kelihatan. Ada rambut di sini. Itu rambut aku atau rambut yang ngirim? Cukup panjang berarti perempuan. Dan udah kelihatan ada logo... Apa sih namanya? Gramedia. Dan bukunya adalah... Aduh, susah. Rich Dad, Poor Dad. Bukunya ternyata lumayan gede ya? Aku kira kayak buku pocket gitu loh. Aku kira... Kayak kamus gitu. Ternyata bukunya gede. Ini adalah buku non-fiksi tentang keuangan. Yang udah lama aku pengen. Aku kaget loh. Ternyata ukurannya gede. Nggak ketebak sama sekali. Aku kira dia... Ngasih buku fiksi gitu. Pengen buku ini karena... Dari buku tentang finansial keuangan yang udah aku baca. Mereka nge-refer ke buku ini. Jadi aku penasaran sama bukunya. Dan akhirnya aku dapet. Hmm, makasih. Kita lanjut ke si GIF selanjutnya. Ini... Amplop kecil. Bentar, aku harus buka yang ini atau yang stiker dulu? Soalnya kayak... Another GIF itu ngacunya kesini kan? GIF utama. Coba kasih lihat aja. Amplop dua ini. Ini stiker. Ini another GIF. Terus belakangnya ada stiker lagi. Buka yang stiker aja dulu kali ya. Lumayan gampang bukanya. Stikernya apa? Oh, lucu sekali. Wah, aku udah lama pengen beli stiker. Apalagi kan aku udah mulai bikin jurnal sendiri tahun ini. Big Bang. Itu Big Bang? Big Ben. Terus... Toko, kafe, bunga, lilin, fan, stiker, quote. Koper, lampu, dan pena. Ah, jatuh satu. Astaga. Mana ya? Oh, itu. Ini stikernya bakal kepake banget. Jadi kotor dikit sih cuma ya. Untung bukan yang bagian depannya. Oh, makasih. Lalu kita pindah ke another GIF. Another, another GIF. Robekin aja ya. Sayang banget. Another GIF-nya adalah... Apakah? Oh! Ini apa sih? Banyak banget stikernya. Ini adalah strap buat masker. Yang biasanya dipake untuk yang pake kerudung. Karena gak bisa diketelingakan. Mereka kayak pake strap tambahan. Aku udah lama juga pengen beli kayak gini. Cuma kayak... Apa ya? Gak ada alesan gitu. Dan kalau beli satuan... Kayaknya... Ya, gitu lah. Mas strap. Oh, dia agak nge-stretch. Tapi ini kayak bahan rajut. Tapi aku kayak kecil banget ya. Nanti aku coba deh. Ini bikin masker aku yang... Ke telinga langsung. Kayak bisa dipake sekarang. Makasih. Sekarang kita masuk ke suratnya. Apakah Acipa? Cipet aku. Apakah aku sebenernya di jebak? Mereka kita buka aja. Aduh, sayang banget ini. Stikernya harus dirobek sama aku. Tara. Dia pake tulisan tangan. Panjang sekali. Hai, Din. Seneng banget aku dipilih jadi secret cupidmu kali ini. Aku udah lama memperhatikanmu. Memang kamu jarang banget nonggol histori aku. Kita saling polong gak? Oh, pokoknya aku baca dulu tuh saat kita mulai meneliti. Tapi aku selalu melihatmu di layar laptopku. Suaramu tuh halus banget. Adem dengernya. Ah, sepertinya aku terlalu jujur mengukapkan perasaanku. Tapi tolong jangan salah paham. Ini hanya surat persahabatan. Aku ini sering banget online tengah malam. Mungkin itu karena aku hanya punya waktu me time di atas jam 9 malam. Itu pun kalau aku gak mengejarkan kerjaanku yang menumpuk. Oh iya, ada sticker buatmu. Itu sticker-sticker favoritku loh. Akhir-akhir ini aku lagi kerajinan menghias journal pake sticker-sticker itu. Sama kita. Apalagi ya, bisa dibilang aku ini temen bagi buku. Ya, aku sama kok dengan kamu. Aku suka baca buku. Tapi sayangnya aku gak bisa jadi temen semua genre. Terutama genre romance. Kecuali kalau cerita romance kelam kayak pocok yang jatuh cinta sama kuntianak. Serem banget. Tapi di tikku gendrawo. Namaku sebenarnya sering dipakai orang Belanda jaman dulu. Tapi aku buat samar dengan mengganti namaku jadi ke Jepang-Jepangan. Apa kamu bisa mengenaliku, Din? Semoga kamu suka dengan apa yang aku kirim buatmu. Bye, Din. You're cute. Klu apa ini? Ini sangat, sangat samar. Aku harus ngecek dulu siapa aja yang ikut segit cupid ini. Nama-namanya. Terlalu banyak untuk dihafalin. Dia udah lama merhatiin aku. Tapi aku gak muncul di story dia sering. Cuma dia merhatiin aku atau nonton video aku lewat laptop. Kayaknya semua yang ikut segit cupid follow aku. Maksudnya subscribe ke channel ini. Dia sering online tengah malam. Karena dia cuma punya waktu midtime di atas jam 9 malam. Karena sibuk kerja. Ini kayaknya yang ikut si king cupid udah pada kerja semua. Stiker-stiker itu favorit dia udah mulai nge-jurnal juga siapa yang mulai nge-jurnal tahun ini atau memang udah sering nge-bikin jurnal. Bisa dibilang aku ini teman bagi buku. Aku sama kayak kamu. Aku suka baca buku. Tapi dia gak bisa baca semua genre. Dia gak baca romans. Oh soal nama. Sebenernya sering dipake orang Belanda jaman dulu. Tapi aku buat sambar dengan mengganti nama ku jadi ke Jepang-Jepangan. Siapa yang namanya Jepang-Jepangan? Emang gimana sih karakteristik nama Jepang itu? Apa aku google satu-satu gitu sih namanya? Terus tambahin kata Jepang di belakangnya. Apakah kamu bisa mengenaliku, Din? Enggak. Ini terlalu salman. Oke dari suratnya ada beberapa hal yang bisa kita highlight. Udah lama subscribe ke channel aku. Sering online tengah malam. Sibuk kerja. Terus lagi suka nge-jurnal. Enggak baca romans. Enggak baca romans. Kecuali kalau ceritanya kelam. Kalau nyangkut pocongkun Triana dan Genderoa mungkin jadinya horror. Siapa yang suka baca horror? Oh bentar. Bentar aku ini. Namanya sebenarnya dipakai orang Belanda tapi agak ke Jepang-Jepangan. Aku nemu nama lain nih. Dan kayaknya bukan Acipa. Terus aku jadi malu sekarang. Katanya dia enggak bakal baca romans. Kecuali romansnya yang kelam. Yang menyangkut hantu-hantu gitu. Dan ada booktuber yang suka baca novel horror. Cewek. Itu adalah channelnya Irma Nurhayati. Yang namanya teman buku. Dan IG-nya. Nama IG-nya itu. Bentar aku cari dulu. Ikari Nosuke. Itu agak-agak Jepang gak sih? Coba aku kepoin dulu. Ada sticker. Ada sticker. Tapi sesuai dengan sticker ini gak sih? Aku perhatiin sticker secara yang lain deh. Ini amplop yang isinya bunga. Ini hujan. Terus yang ini cuma titik-titik garis-garis doang. Ada contoh tulisan dia gak ya? Biar aku bisa lihat. Dan nyocokin gitu sama tulisan yang ada di surat ini. Ayo dong ada yang tulisannya dong. Di foto yang ini. Dia di caption nulis 2021. Mau nyoba hobi baru. Bikin art jurnal. Dan oh dia bikin video tentang jurnaling. Bentar aku cari dulu. Aduh koneksinya jelek ini mendung soalnya. Apakah ada sticker di situ? Yang mirip dengan yang aku terima. Ada tulisan di situ. Tahun lalu juga cluenya lewat tulisan dan lewat video jurnaling. Ntar aku perbagus dulu si kualitas videonya. Biar kelihatan jelas. Ini contoh tulisannya. Yang disini nih. Kita cocokkan. Susah sih nyocokinnya. Cara dia nulis bagaimana? Mirip sih. Coba dari kertasnya. Apakah kertas yang dipakai buat ini? Kayaknya enggak. Ini enggak kelihatan ada titik-titiknya. Ada ada titik-titiknya. Sekarang aku mau lihat Stickernya. Aku juga pengen yang beli kayak gitu. Tapi sebenarnya buat apa ya itu? Clip gitu. Bentar. Ini ada yang aku dapetin enggak stickernya. Aku mau nyocokin sticker yang aku dapetin dengan sticker yang dia liatin di videonya. Apakah ada yang bentuknya jam? Eh ada yang Big Ben itu loh. Oh ada. Ada. Bentar. Aku kayak excited banget dan suaranya keras banget ya. Yang dia pegang disini adalah sticker ini. Jadi sudah pasti ya sudah ketebak. Secret cupid aku adalah Irma. Teman buku. Dan itu juga berarti aku terjebak oleh Haji Pak. Aku mau menjebak malah terjebak. Apakah ini karma? Nah ini dia buku, surat, sticker, dan juga gift lain yang aku dapetin dari secret cupid aku. Yang adalah Irma dari channel teman buku. Bener kan? Aku kayak baru nemu satu dua clue terus langsung bilang itu. Padahal aku kira secret cupidnya gagal karena aku udah tahu cupidnya. Tahunya salah. Aduh. Maafkan aku Haji Pak. Kalau kalian punya tebakan lain siapa secret cupid aku? Tolong tulis di kolom komentar di bawah. Video tentang secret cupid booktube ID ini nggak akan berhenti di video ini. Bakal ada video lain dari aku. Itu tentang behind the scene dan juga reaksi aku ke video unboxing target aku. Siapa ya target aku? Apakah aku udah nyampe? Paketnya aku mau ngecek lagi. Dan kemungkinan ada giveaway juga di video itu. Kalau kamu mau. Komen juga kalian mau giveaway atau nggak. Kalau mau ya aku bikin kalau nggak ya. And if you like this video don't forget to give thumbs up subscribe and thank you for watching.